Terima kasih Vita dan ini bukan menarik lagi tapi luar biasa. Kenapa? Karena negeri ini akan mencatatkan sejarah baru dengan peluncuran satelit Telkom 3S. Satelit Telkom 3S merupakan satelit ke-9 sepanjang 40 tahun perjalanan satelit Telkom Indonesia. Dua per tiga wilayah Indonesia kini belum terjangkau sistem komunikasi memadai. Sesuai agenda prioritas Presiden Jokowi Dodo yang tertuang dalam program Nawacita, pemerintah memiliki fokus untuk memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim. Salah satunya dengan mengkoneksikan seluruh wilayah terluar, terdepan dan terpencil di Nusantara. Dukung program pemerintah Telkom Indonesia akan meluncurkan satelit Telkom 3S. Satelit Telkom 3S merupakan satelit ke-9 sepanjang 40 tahun perjalanan satelit Telkom Indonesia. Proses desain dan produksi satelit Telkom 3S berlangsung di pabrik pusat satelit milik Tel Salenia Space di kota Kens, Prancis. Produksi satelit Telkom 3S telah berlangsung sejak Juli 2014. Satelit Telkom 3S Satelit Telkom 3S akan berada di ekuator posisi 118 derajat bucur timur, atau tepat di atas Pulau Kalimantan, dan bergerak mengelilingi bumi. Dengan meluncurkan satelit Telkom 3S, kebutuhan satelit Indonesia pada pihak asing kian berkurang. Selamat atas peluncuran satelit Telkom 3S. Semoga kehadiran satelit Telkom 3S dapat menopang kemajuan industri nasional, mendukung konektivitas bangsa Indonesia, dan semakin memudahkan komunikasi antarwilayah di seluruh negeri. Kehadiran satelit Telkom 3S merupakan sebuah kebanggaan dan pencapaian luar biasa, yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah dunia digital di tingkat internasional. Jangkauan satelit Telkom 3S mencakup seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara, dan sebagian Asia Timur. Desainnya pun dilengkapi dengan transponder kuban yang tidak dimiliki satelit Telkom sebelumnya. Dipastikan mampu memberikan kualitas komunikasi yang lebih baik. Rencananya satelit Telkom 3S akan meluncur Rabu 15 Februari pukul 4.39 waktu Indonesia Barat. Menggunakan roket Arian 5 ECA VA-235 milik perusahaan peluncur satelit Arianespace Europe, peluncuran berlangsung di Guyana Space Center, Koro, Guyana, Perancis. Saksikan detik-detik peluncuran satelit Telkom 3S pada program khusus persembahan Telkom Indonesia untuk Indonesia, Rabu 15 Februari 2017 pukul 4.30 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat hanya di net. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.